Harapannya semoga memberan Citi gak ada yang kaprok, terus enggak apa sih? KONSER BUYBAN ASAL KOREA SELATAN NCT 127 yang akan digelar di AISBSD, Tangerang Selatan, sempat diwarnai ancaman teror bom. Meski begitu, Henzen, sebutan fans NCT 127, masih berkumpul di AISBSD. Aksi Boy Band SM Entertainment itu berlangsung selama dua hari, 4 dan 5 November 2022. Selain konser, fans juga bisa berfoto di fotobood yang disediakan. Namun konser hari pertama NCT 127 dianggap sebagai hal yang memalukan karena ulah beberapa fans. Penonton melakukan aksi dorong-dorongan, bahkan sampai melewati penjagaan. Konser kemarin malam dibubarkan lebih cepat karena keadaan yang tidak kondusif. Akhirnya, menyebabkan 30 penonton pingsan. Jeporia-nya NCT di Indonesia nih? Terus, tapi sayangnya gak bisa nonton. Kenapa? Belum ada waktunya juga. Tapi gimana sih kalian suka nge-fans apa sih sama NCT ini? Ya, suka fans aja ya. Tapi gimana, dari mereka semua yang paling kalian fans siapa kan pasti ada? Aku Mark, gitu. Oh, itu. Terus, kapan lagi nih kalian bakal mau nonton atau kayak gimana gitu? Kan kalau misalnya ada lagi, insya Allah nonton. Ada NCT Dream sih nanti, insya Allah. Oke, kemarin kan sempat ramai nih. Ada isu, ada bom, apa segala macem. Nah, kalian gimana nih melihat hal tersebut nih? Kalau bom sih, katanya udah diyamanin ya. Namun kalau yang ada rusung lagi tuh yang dari dalamnya konser adalah juga yang rusung. Ah, gitu ya, gitu ya. Tapi kalian gimana sih maksudnya melihat banyak banget K-pop yang datang ke Indonesia gitu? Rasanya gimana sih kalian sebagai penggemar K-pop juga? Seru banget sih. Sang banget sih. Nah, ada harapan kalian gak sih buat NCT atau untuk konser ini? Apa sih yang kalian ingat? Kemarin sempat ada rusung-rusung juga. Kalau harapan dari kalian apa sih? Harapannya semoga member NCT gak ada yang kakok. Terus, Dapatin sen-senya. Maafin ya kalau misalkan pen-pen disini kurang. Kurang baik. Iya, kurang baik. Pas lagi nonton. Ada kukuran juga. Mungkin tahun depan masih bisa kesini ya. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. selamat menikmati selamat menikmati